salam sejutra semua selamat datang ke channel ini bertemu kembali untuk keupasan berita hiburan terkini hari ini saya ingin kongsikan kepada anda berita yang sangat menggemparkan berkaitan dengan iktes pepila ataupun pelakon jelita yaitu petri sarap seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa muat naik gambar terbaru berada di Jakarta Indonesia ada yang mempersoalkan putri sarap kesana kemari ketika dalam tempo ida ini jawaban putri sarah paling pin betul putri saraliana antara nama selebriti yang mendapat perhatian ramai pencinta seni tanah air setelah pelbagai dugaan yang dihadapi oleh putri sarah sebelum ini kini putri sarah pula boleh tersenyum gembira karena dirinya sudah bebas daripada kemelut rumah tangga meninjau akaun Instagram putri saraliana telah dikongsikan sekeping gambar putri sarah yang penuh keceriaan di wajahnya caption putri sarah itu juga bercerita tentang dirinya berbunyi you are not the woman you away years ago you are stronger smart and happy untuk makluman putri sarah berada di Jakarta Indonesia dan ada perkongsian lain mengkeparkan putri sarah bersama dengan jeskia edya mecha rezeki putri sarah mencura-cura datang dan semuanya adalah aturan daripada Allah yang terbaik untuk putri sarah betul kata putri sarah dirinya sekarang lebih gembira dan lebih kuat berbanding dirinya yang dahulu masa mematangkan seseorang dan pengalaman mendewasakan dirinya sebagaimana yang dimaklumkan sebelum ini putri sarah menerima tawaran dalam sebuah film di negara jiran itu perkongsian oleh putri sarah ini telahpun meraih lebih 38.000 tanda suka sejak iaya ianya dimuat naik antara komen-komen yang diberikan oleh warga netizen dan juga peminat-peminat adalah ternyata banyak yang kurang paham tentang masa idah ya gimana lah da dengan para wanita yang bercerai diluar sana yang sedang mencari nafkah apa gegara cerai kerjanya disuruh off hingga kelar masa idah terus yang beli beras lauk pauk ada juga komen yang persoalkan tentang cara putri sarah yang masih dalam idah dan dijawab dengan tenang oleh putri sarah yang berbunyi boleh keluar rumah dengan memberitahu bekas suami dalam tempo idah keluar rumah kalau terdesak itu bila suami mati harus berkambung di rumah menurut isyad al-fatawa siri ke 704 yang disiarkan di laman web bajabat muktif wilayah persekutuan istri yang telah ditalak secara raji ataupun bain yang sedang mengandung berhak mendapat nafkah pekayaan tempat tinggal dan segala keperluan hidup sepanjang dalam tempo idah istri masih dibawa tanggung jawab suami ketika idah dalam idah justru istri wajib meminta izin daripada suami sekiranya mereka hendak keluar daripada rumah jadi saudara dan saudari semua ikuti berita yang akan saya kongsikan selanjutnya ini daripada Aina pula mengatakan Ainyu adalah perempuan yang lebih cantik berbanding yang sebelumnya bila kita kurang stres hormon happy makin bertambah dan otomatik muka kita makin bertambah cantik berseri bersih cantik call to say you more happy and be full secara kata peminat peminat putri sarak sekali lagi dalam ruangan komen yang telah diberikan di dalam komen masa putri sarak membalas komen-komen daripada warga netizen keputusan pelapun putri sarak itu menyelesaikan kesamaan terhadap madunya secara luar makamah ternyata mengundang pelbagai reaksi netizen ada diantara mereka melakukan tanda tanya dan rasa tidak puas hati terhadap keputusan yang dilakukan putri sarak antara soalan yang dia ajukan kepada putri sarak menerusi ruangan komen di Instagram miliknya bagaimanapun putri sarak kemudian tampil menjawab persoalan netizen tersebut yang menurutnya dia terpanggil untuk membalas komen daripada netizen itu menurut ibu kepada dua cahaya mata itu dirinya membuat keputusan tersebut atas sebab-sebab tertentu malah mengalah tak berarti kalah saya lebih memilih mental dan kesehatan saya kebahagiaan saya dan anak-anak kerana kebebasan saya amat berharga doakan saya jelasnya jangan kejam keputusan saya ini terdahulu pada lima julai lalu makamah merekutkan penghakiman persetujuan dicapai antara putri sarak selaku pentif dengan Irakazar atau Fagirafatini Kajaruddin selaku divinden dimana mereka telah menyelesaikan kesehatan secara demai di luar makamah dan rasanya secara penyelesaian itu ada di sebaliknya untuk pengatuan saudara dan saudari semua putri sarak dan juga samsul ini baru saja sebercerai pada jun lepas selepas samsul bersutup untuk melepaskan talak 1 kepada putri sarak selepas beberapa turun naik yang berapa kali turun naik makamah ya sementara pelepasan cerai pertama tidak berlaku selepas samsul ingin melepaskan cerai terhadap istri pertamanya bekas istri pertamanya dan hari ini kita mendengar selepas ditanya netizen mengenai mengapat menarik balik saman yang telah dibuat oleh putri sarak itu sendiri terhadap Ira dan juga beberapa ahli keluarga yang lain yang juga mengganggu sebelum ini jadi saudara dan saudari semua yang sangat luar biasa yang sentiasa sampai kesempatan channel ini itu saja berita hari ini terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini untuk anda yang sudah subscribe channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan dapat juga pekerjaan yang anda lakukan semoga berhasil dengan baik dan impian anda juga tercapai dan kepada anda yang baru yang baru saja melonton video depan channel ini terima kasih support channel ini dengan melakukan butang subscribe ya sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam pengungsian berita selanjutnya kasih gelap samsul Irak azar juga anak kepada pelakon veteran khazar yang sebelum ini samsul mengakui sudah kita bernikah dengan wanita itu pada januari lalu di Thailand secara langsung ataupun video di Instagram miliknya jadi itu saja untuk hari ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini tekan butang lonceng supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya dan kepada anda subscribe channel ini yang sudah memberikan semangat sudah sentiasa menonton video-video terkini dari channel ini terima kasih saya berdua semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimorokan rezeki anda dan apa juga impian anda pekerjaan anda semoga berhasil dengan baik dan dicapai dengan baik dan kepada anda yang baru saja menonton video-video di channel ini terima kasih jangan lupa untuk support channel ini tekan subscribe dan butang loncengnya sekian dan terima kasih jumpa lagi semua hasil yang lumayan sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sentiasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jumpa lagi semua 1997 yang mana penyataan yang dirakam adalah dikategorikan sebagai dokumen persendirian dan penyataan tertakluk kepada akta rahasia rasmi 1972 Ira kemudiannya membuat laporan polis pada 23 Dizim bertahun sama kata Samsul akibat penyebaran fakta itu Samsul berkata beliau dimarahai oleh ibunya dengan kata-kata yang mengguris perasaan dan selain mengalami tekanan perasaan dan akan memberi keterangan lanjut ketika perbicaraan gelap katanya tindakan divindan atau izin menghaibkan dan memburukan image nama serta reputasinya selaku pelakon dan pengarah film tambahan lagi ia menambahkan tekanan perasaan atau stres berkif apabila diberitahu oleh Irak Azhar bahwa gambar penyataan yang bertulis itu dirika dan ditopok tambah oleh divindan pertama dan izin karena ia bukanlah keterangan yang diberikan oleh Irak Azhar katanya saudara dan saudari semua sebelum ini kita mengetahui bahwa kemudut rumah tangga antara Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah Benci Tuhangat diberkatakan oleh gulungan rakyat Malaysia khususnya penggemar-penggemar berita hiburan keputusan bahwa dia telah berkahwin lagi telah diberi rentangan oleh ibunya sendiri yaitu Datin Fatima Ismail karena mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Samsul tanpa pengetahuan mereka itu apatah lagi Datin Yusuf Aslam tidak mengetahui apakah perkembangan ataupun hubungannya dengan Irak Azhar namun apabila Samsul Yusuf memberi satu kejutan apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Irak Azhar pada Januari tahun ini apabila mereka bernikah di Thailand dengan Irak Azhar yang disaksikan oleh pelakon veteran Malaysia yaitu Azhar itu sendiri jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda terima kasih kepada subscriber channel ini yang sentiasa memberi sokongan kepada channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan dapat juga pekerjaan anda diberikan hasil yang lumayan sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jumpa lagi semasa 1997 yang mana pernyataan yang dirakam adalah dikategorikan sebagai dokumen persendirian dan pernyataan tertakluk kepada akta rahasia rasmi 1972 Irak kemudiannya membuat laporan polis pada 23 Dizim bertahun sama kata Samsul akibat penyebaran fakta itu Samsul berkata beliau dimarahai oleh ibunya dengan kata-kata yang mengguris perasaan selain mengalami tekanan perasaan dan akan memberi keterangan lanjut ketika perbicaraan gelap katanya tindakan dependent atau agent mengaibkan dan memburukan image nama serta reputasinya selaku pelakon dan pengarah film tambahan lagi ia menampakkan tekanan perasaan atau stress vertif apabila diberitahu oleh Irak azar bahwa gambar penyataan bertulis itu dirika dan ditokok tambah oleh difindan pertama dan izin karena ia bukanlah keterangan yang diberikan oleh Irak azar katanya saudara dan saudari semua sebelum ini kita mengetahui bahwa kemudut rumah tangga antara Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah Benci Tuhangat diberkatakan oleh golongan rakyat Malaysia khususnya penggemar-penggemar berita hiburan keputusan bahwa dia telah berkahwin lagi telah diberi rentangan oleh ibunya sendiri yaitu Datin Fatima Ismail karena mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Samsul tanpa pengetahuan mereka itu apatah lagi Datu Yusuf Aslam tidak mengetahui apakah perkembangan ataupun hubungannya dengan Irak azar namun apabila Samsul Yusuf memberi satu kejutan apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Irak azar pada Januari tahun ini apabila mereka bernikah di Thailand dengan Irak azar yang disaksikan oleh pelakon veteran Malaysia yaitu azar itu sendiri jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda terima kasih kepada subscriber channel ini yang sentiasa memberi sokongan kepada channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan dapat juga pekerjaan anda diberikan hasil yang lumayan sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jumpa lagi semua selamat menikmati